Halo pengguna Youtube, balik lagi bersama gue di channel MiTimes Dan ya, akhirnya versi Pro dari lini smartband-nya Xiaomi resmi dibawa masuk ke Indonesia Setelah di video kemarin, gue juga udah sempat pernah bahas ya versi Cina-nya Dan di video itu gue agak sedikit mencurahkan unek-unek gue kenapa nggak dibawa masuk gitu loh versi terbagus ini Dan mungkin didengar ya sama Xiaomi jadinya dibawa resmi masuk ke Indonesia Oke, nggak usah berlama-lama, kita mending bumper dulu aja deh Ya, ini dia unitnya Xiaomi Smartband 8 Pro yang resmi masuk ke Indonesia Udah ditandain di bagian ujung sini ada tulisan garansi resmi Xiaomi Indonesia Kalau misalnya kalian kemarin ikut PO Xiaomi 14, mungkin kalian sudah memegang unitnya ini karena dia sempat dibundling ya Jadi kalau misalnya kalian beli Xiaomi 14, dikasih free Xiaomi Smartband 8 Pro Dan tadinya gue juga udah sempat pesimis banget karena buat yang versi Pro ini dia sebelumnya itu hadir di seri 7 Alias Smartband 7 Pro Mungkin emang karena peminatnya masih agak kurang banyak, jadi yang versi 7 Pro itu nggak dimasukin Dan syukurlah buat yang versi 8 Pro ini dimasukin resmi ke Indonesia Karena emang ini smartwatch bener-bener OP banget dan harganya bener-bener affordable banget Bahkan lebih worth it ketimbang kalau misalnya kalian beli Xiaomi Redmi Watch 3 Dan sebenernya di video kali ini gue nggak bakal bahas panjang lebar ya Mungkin lebih ke arah ngasih tau ke temen-temen perbedaan antara versi Cina dan versi resminya kayak apa Dan juga mungkin ada perbaikan-perbaikan dari yang omongan gue sebelumnya Kalau misalnya ada salah mungkin bakal gue perbaikin di video ini Oke, pertama gue mau bahas tentang varian dan harganya dulu Buat yang versi resminya ini dia dibanderol dengan harga 700 ribuan Dan pilihan warnanya dia ada 2 opsi yaitu warna black dan juga yang light grey Buat yang gue bahas kali ini adalah yang warna light grey-nya Kalau misalnya kalian mau lihat yang versi black-nya Tonton aja di video Smartband 8 Pro yang versi Cina yang gue udah bahas ini Nah itu warna black-nya Oke, gue bakal bahas sedikit mengenai desainnya Buat Smartband 8 Pro ini dia menggunakan desain yang flat Bodinya menggunakan plastik dan di finishing dengan coating metal Dan bobotnya ini cukup ringan, dia 32 gram Terus juga size-nya menurut gue ini cukup ringkas ketimbang Redmi Note 4 46 x 33 mm Ukuran yang masih bisa diterima buat ukuran tangan gue yang kecil kayak gini Terus buat strap-nya, Smartband 8 Pro menggunakan sistem quick release Yang sama pada strap Redmi Note 4 Begitupun ukurannya juga sama Jadi kalian bisa menggunakan keduanya Oh iya, buat yang varian light grey ini Agak dikasih sentuhan yang agak berbeda di bagian pengaitnya Nah, buat bagian yang bisa digeser-geser ini Dia itu warnanya agak sedikit kabu-abuan Berasa kayak pake strap terpartinya yang biasa kita beli di luar Ya tapi tetep lah ya Yang namanya lini Smartband Pasti gak sama kayak smartwatch-nya Dan ada beberapa fitur yang gak ada di Smartband 8 Pro ini Salah satunya adalah fitur Bluetooth Phone Call Yang gak disematkan di lini Smartband Terutama Smartband 8 Pro ini Ya menurut gue ini menjadi suatu hal yang wajar Untuk Smartband dia gak disematin fitur Bluetooth Phone Call Karena buat fungsi utamanya Smartband ini Dia hanya digunakan untuk men-tracker data-data kesehatan di dalam tubuh kita Berbeda kayak smartwatch yang fungsi utamanya itu bisa melakukan panggilan Atau melakukan hal-hal kecil yang biasa kita lakukan di smartphone Tapi kalau misalnya buat lihat notif masuk, kontrol musik, reject telpon Masih bisa dilakukan di Smartband 8 Pro ini Dan kalau misalnya kita koneksikan ke Android Dia itu semacam kayak ada fitur quick replay-nya gitu Cuma ini hanya berlaku kalau misalkan ada panggilan melalui seluler aja Sedangkan kalau misalnya ada panggilan telpon via WhatsApp Itu gak bakal masuk notifikasinya Dan buat quick replay-nya ini juga gak berlaku Kalau misalkan kalian mau bales via notifikasi Berbanding kembali kalau misalnya kita koneksikan ke iOS Di iOS ini kita bisa reject kalau misalnya ada telpon masuk via WhatsApp Tapi kalau misalnya ada telpon masuk via seluler Kita tidak bisa menggunakan fitur quick replay-nya Tapi di samping fitur komunikasinya yang amat terbatas Buat mode olahraganya bisa dibilang ini cukup lengkap Atau bahkan hampir-hampir mirip kayak Redmi iOS 4 Ada fitur warm-up-nya Terus kalau misalnya kita lihat di bagian settingannya Ada goals, latihan interval Pengingat atau notifikasi Kayak jarak, tempo, target zona, detak jantung Dan pengingat hidrasi itu ada Terus kalau misalnya kita back lagi Di sini ada fitur AI passer Jeda otomatis dan selalu aktif untuk di bagian layarnya Dan di video sebelumnya Gue sempat bilang kalau misalkan Xiaomi Smartband 8 Pro ini dia gak ada GPS-nya Dan ternyata di Smartband 8 Pro ini dia sudah tersemat Built-in GPS Oke, di sini gue udah di luar Ya mungkin gue bakal ngetes GPS-nya di tempat yang berbeda Karena di tempat yang biasa kita ngetes Di arah rail kereta api Lagi ditutup Jadi kita ngetesnya ke arah yang berbeda Nah, di sini buat jaraknya itu sekitaran 200 meter Gue mau ke tempat makan Dan di sini Smartband 8 Pro udah siap Sinyalnya cepet banget juga Lock-nya Jadi langsung aja Let's go Kita Kesana Oke Ini dari posisi gue berdiri 200 meter Apakah dia Akurat atau enggak Kita jalan aja Coba 180 meter Dan Di sini Udah 20 meter Oke Dan gue ngetesnya di tempat yang Sebenarnya Agak ketutup-tutupan sama Daun-daun kayak gini Jadi Buat ngetes GPS-nya juga Dia bisa enggak buat Ngelewatin Rintangan-rintangan Rintangan-rintangan Kayak si hutan-hutan gini Kayak pohon-pohon yang lebat-lebat gini Nah Oke Udah 41 Nah Biar review gue Enggak sia-sia Jadi gue minta Bantuannya buat temen-temen Buat like Dan juga subscribe Channel ini Bantu gue tembusin 10.000 subscriber Karena nanti kita bakal ada giveaway Dan Ada target tadi Bos Sudah 100 meter Di sini 102 Bisa dibilang Lebih akurat Ketimbang sih Redmi Watch 4 yang kemarin Karena kemarin Kalau Redmi Watch 4 itu Kita Selisihnya Hampir 20 meter Ya tapi Buat kondisi tempatnya Juga berbeda Ya harusnya sih Enggak ngaruh ya Tapi Yaudah lah Oke Udah sampe Dan kita liat disini Sebentar 198 meter Wow Cuman selisih 2 meter aja Seriusan lu Nih Kalau disini Udah nyampe Gue berhenti Selisihnya Hanya 2 meter aja Karena tadi 200 meter kan Wow Nah Terus kita bakal balik lagi Ketempat yang tadi ya Disini Masih belum gue pause Ini Langsung aja Sini kita start lagi Balik ke tempat yang tadi Oke Coba Nah gue juga minta pendapatnya nih Buat temen-temen nih Apakah dengan cara gue Ngetes GPS nya Kayak gini itu Udah bener Atau Salah Coba Tolong di Comment Di kolom komentar Biar nanti Kedepannya itu Gue Ada perbaikan Buat Nge-review Tes GPS nya Nah Kalau misalnya kita liat Disrava Ini bakal langsung Masuk ke Aplikasi Strava nya Temen-temen bisa liat disini Nah Itu jaraknya tadi Cuman lurusan doang kan Dan yaudah Jadi Cuman butuh Sinkron aja Buat masuk ke Strava nya Nah Kalau misalkan di Smartband 8 Pro Dia kalorinya terbakar 18 kalori Step nya 594 Dan rata-rata Head rate nya Di 107 Dan Kalau disini Dia terbakar 18 kalori Terus Head rate nya 108 Disini 107 Ya Gak beda jauh lah Terus juga ada Fitur running Buat kita yang mau latihan lari Dengan training plan Yang sudah disediakan Dan training status Seperti training lot VO2 max Serta recovery time Ada Ya menurut gue Udah cukup lah Buat gue pribadi Yang suka jogging-jogging Ringan Setiap weekend Buat kasih data-data Yang gue butuhin Ada semua disini Dan kalau datanya mau Dishare ke Strava Juga bisa Tinggal kalian sambungin aja Ke Strava Yang nantinya bakal Autosinkron Ke Strava nya Dan ada satu lagi Namanya aplikasi Sunto Yang sebenernya Kalau Sunto ini Gue gak terlalu tau banget Karena masih belum familiar Buat gue Tapi kalau buat Strava Si Is oke lah Oh iya Sama fitur satu lagi Auto detect Kalau misalnya kita nyalain Di pengaturannya Ada 6 modal raga Yang bisa ngedeteksi Aktivitas olahraga kita Secara otomatis Kayak walking Jump rope Rower Cycling Eliptical Dan juga running Kalau buat fitur-fitur Healthy monitoring nya Ini udah lengkap banget Termasuk interval tracker Ini udah ada Ya hampir mirip-mirip Kayak di Redmi Note 4 Buat heart rate Kita bisa lihat Heart rate zone Dan continuous monitoring Bisa kita set Ke setiap menit Jadi setiap menit Detak jantung kita Bakal dicek tuh Dan kalau misalkan Ada indikasi Detak jantung kita Sedang tinggi Atau sedang rendah-rendahnya Bakal ada notifikasinya Terus SPO 2 Atau saturasi oksigen Yang bisa kita set setiap hari Pemantauan kualitas tidur Yang sayangnya Kalau untuk pemantauan ini Kita gak bisa ngeliat Data secara 7 hari ke belakang Tapi menurut gue Ini udah cukup lengkap banget Terus juga ada stress test Yang juga bisa kita set Monitoringnya setiap hari Breathing exercise Dan buat perempuan Ada fitur kewanitaan Buat cek Data menstruasi Nah terus apa bedanya bang Sama yang versi Cina Dan yang versi resmi ini Kalau kalian udah nonton Di video yang sebelumnya Yang versi Cina itu Dia tersemat Fitur NFC Dan juga ada Xiaomi AI Serta pembayaran lainnya Kayak WaxinPay Atau Elipay Yang versi Cina itu Ada Tapi kalau misalkan Yang buat di versi resminya ini Dia itu gak ada Ya kalaupun ada Juga percuma gitu Karena Buat fiturnya Kita gak bisa menggunakan Di region Indonesia Makanya dihapus Dan fitur-fiturnya Tersisa tinggal Beberapa fitur lainnya Kayak kalender Alarm Alexa Tas Stopwatch Music control Vimeapon Word clock Kamera yang bisa kita Koneksikan dengan Kamera bawaan HP Timer Flashlight Dan juga Focus Ya mungkin si Alexa ini Dia penggantinya Xiaomi AI ya Tapi Gue gak bisa Nyobanya Karena Gue masih belum ngerti penggunaan Buat si Alexa Voice comment ini Dan satu lagi yang gak ada Dan Banyak dipertanyakan oleh orang-orang Adalah Kalkulator Ya di Smartband 8 Pro ini Dia gak disematkan Fitur kalkulator Bahkan Sekelas Redmi Note 4 pun Dia gak ada Fitur kalkulatornya Udah sih Gitu aja Kalau misalkan Buat yang versi Resminya ini Buat Sisi-sisi panel layarnya Sama aja Ini udah the best banget Di kelasnya Dengan harga Rp 700 ribuan Kita udah dapet panel Yang mirip Kayak Redmi Note 4 Menggunakan AMOLED Berukuran 1,74 inch Yang sayangnya Belum disematkan Teknologi LTPS Dan bezelnya Cukup lumayan tebel Refresh rate-nya Mentok di 60Hz Resolusinya tajam Di 336x 480 pixel Kerampatan layarnya Juga padat banget Di 336 ppi Kecerahannya mentok Di 600 nits Dan bisa menghasilkan Warna hingga 16,7 juta warna Wow Dan karena layarnya Sudah menggunakan panel AMOLED Pastinya ada fitur AOD yang bisa menyesuaikan Dengan watch face Yang sedang kita gunakan Enaknya di Xiaomi Kita bisa menginstall Banyak banget watch face Bahkan lebih dari 10 Dan kalau misalkan Di Smartband 8 Pro ini Gue bisa menginstall Kurang lebih sekitaran 15 watch face Yang bisa gue install Dan itu balik lagi Tergantung Ukuran size watch face Yang kalian gunakan Semakin besar Size watch face-nya Maka Buat slotnya itu Bakal Lebih sedikit Ketimbang kalau misalkan Kalian menggunakan Watch face-watch face Yang ukurannya 0,1 MB Segala macem Itu bisa muat Lebih banyak lagi Terus buat settingan display-nya Kita bisa atur Settingan breakfast-nya Mau auto Atau custom Auto lock-nya Bisa kita set Mentok hingga di 60 detik Ada rest to wake up Screen on Hingga 20 menit Cover to sleep Dan settingan untuk Always on display-nya Gesture-gesture yang mungkin Kalau misalnya kalian pindah dari smartwatch Ke smartband-nya Xiaomi Mungkin agak sedikit kaku Karena biasanya Kalau misalnya kita swipe up ke atas Itu buat Buka ke menu action control Tapi di smartband 8 Pro ini Buat masuk ke menunya Kita harus swipe up Dan action control-nya Nyatu dengan widget Kalau misalnya kita scroll-scroll Ke samping Dan widget-widgetnya ini Kita bisa custom-custom Di aplikasi Mi Fitness-nya Ya pokoknya Serba leluasa Untuk kustomisasi Kalau misalnya Kalian menggunakan Xiaomi ini lah Terakhir Buat baterainya Yang berkapasitas 289 mAh Ini tergolong cukup kecil banget ya Untuk sekelas smartband Yang dimana Dia itu punya Bentang layar yang cukup luas Jadi Buat konsumsi daya baterainya Juga bakal Poros banget Dan smartwatch ini Gue pake Kurang lebih selama 3 hari Cuman gue lupa Buat dokumentasiin Pas di 100% Intinya totalnya Gue menggunakan smartband ini Udah 3 hari Dan sekarang itu Baterainya sisa di 45% Menurut gue Termasuk cukup boros banget Karena semuanya gue nyalain Kayak misalkan Always on display Breating score All day stress monitoring Semuanya nyala Yaitu mungkin yang Bikin baterainya Boros banget Tapi kalau misalkan itu Nggak kalian gunain semuanya Atau kalian bisa Pilih-pilih aja Sesuai kebutuhan kalian Bakal lebih irit lagi Tapi emang baterainya Kecil sih 289 Ya minimal 350 lah Buat di seri berikutnya ya Xiaomi Xiaomi smartband 9 Nanti Oke Ya jadi kesimpulannya Dengan harga 700 ribuan Coba kalian pertimbangin lagi Kalau misalkan kalian Nggak terlalu ngebutuhin Fitur bluetooth phone call nya Xiaomi smartband 8 Pro ini Menurut gue Cukup affordable banget Dan Menurut gue Cukup keren Ketimbang Redmi Watch 3 Karena dia layarnya Bener-bener bagus banget Hampir mirip-mirip Kayak Redmi Watch 4 Dan bahkan di kelasnya Dengan harga 7 ribuan Super-super Keren banget Dan kalau misalkan kalian Pengen beli smartband 8 Pro ini Langsung aja Cek link di deskripsi Yang udah gue sematin Atau kunjungin e-commerce nya Mi Times Baik di Tokopedia Shopee Lazada Dan juga di BliBli Oke sekian review gue Gue Al Ciao Ciao